hai 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 sobat YouTube kembali lagi bersama Max my channel ya kali saya berbagi satu tutorial tentang bagaimana cara menonaktifkan proteksi di Windows 7 kita dan ini bisa dilakukan jika sobat ingin menginstall aplikasi menggunakan crack dan biasanya itu diperlukan untuk menonaktifkan Windows Defender nya ataupun proteksi dari Windows nya ya kita langsung aja mulai tutorialnya pertama kita buka dulu Windows Defender dan cara yang paling mudah adalah kita klik start kemudian kita ketik di keyboard Windows Defender Windows Defender seperti ini tulisannya ya sudah biasanya yang langsung muncul dan kita buka langsung jika sudah terbuka Windows Defender nya selanjutnya kita sobat masuk ke pilihan tools disini kita klik yang roda gigi seperti ini ikonnya nah dia muncul tools dan setting dan selanjutnya kita klik lagi yang option dan di menu option ini kita klik yang real-time protection dan di real-time protection ini kita hilangkan checklist yang use real-time protection disini nah jika sudah kita klik save nah seperti itu dan untuk cara mengembalikannya bisa kita masuk lagi ke menu opsinya disini intinya ulangi cara yang tadi kemudian kita cek lagi disini seperti itu kemudian klik save dan itu untuk menonaktifkan dan mengaktifkannya kembali dan mungkin sampai disini dulu tutorial saya kali ini sekian dan sampai jumpa selamat menikmati musik Terima kasih telah menonton